Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam semangat teman-teman terima kasih telah kembali di channel ini kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat kaca transparan ya teman-teman atau kaca bening dan juga cara membuat kaca cermin seperti di almari lemari dialah tempat beda atau hal-hal yang berkirmin lainnya ya yang memantulkan sosok di depan kaca itu sendiri ya begitu manusia kah binatang kah hewan benda atau apapun itu dan satu lagi kaca transparan tadi ya teman-teman Oke langsung saja kita mulai di sini sudah ada saya taruhkan benda-benda ya teman-teman motor mobil manusia di sini nanti di sini bisa kita lihat sama-sama hasil rendernya ya teman-teman sengaja saya taruh di sini berhadapan langsung saja kita ambil pertama kita buat kaca-kaca yang dengan ya cermin ya teman-teman kaca cermin dulu kita buat disini kita ya Hai kebesarannya teman-teman kita geser sedikit Iya satunya lagi kaca apa tadi kaca bening atau transparan ya teman-teman Oh iya di sini satu ya Nah pertama kita untuk kaca-kaca transparan dulu ya teman-teman kita buat ini kita pencet pen bakat ini temen-temen terus kita pilih disini Hai model Hai eh saya pakai ini ini teman-teman transkulern Translucent glass gray ini ya gelas 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 ini ya teman-teman Ayo kita iya kita cek ya di sini Ayo kita cek ya teman-teman ya habis itu kita buat namanya disini apa-apa dah apa-apa dah ya disini ini kita kecilin ya eh warnanya kita gelapin ini opacity nya kita kasih segini ya perkiraan untuk transparan taknya dia kira-kira teman-teman opacity kurang lebih lah seperti itu ya ini kita oke langsung kita ya kita centang disitu setelah itu ini sudah masuk ya ke V-Ray nah ini sudah masuk ke aset editor V-Ray ya apa-apa dah langsung kita diarahkan ke quick setting ya teman-teman apa-apa dah ini sudah langsung terdaftar ya otomatis sini kita mau buat kaca bening kaca transparan kalau kaca bening kaca transparan itu refleksinya direndahkan ya teman-teman Hai pakai segini saja kira-kira tapi refraksinya yang kita besarkan temen-temen hampir penuh lah Hai Atau Ayo ya ur-nya tetap segitu divasnya tetap segitu ya temen-temen nah sudah kita nggak ada perlu kita save ya temen-temen disini nah kita simpan dulu kita render interaktif langsung ya temen-temen nah itu tembus pandang ya temen-temen tembus pandang dia rendernya nah tembus ya temen-temen Ayo tembus pandang yang ini lebih lebih bagus tembus pandangnya ya kalau dari sisi tadi kok kurang bagus gitu dan lebih jelas tembus pandangnya pas kali coba ini kita masukkan ke sini Oh ya hampir sama lah tapi intinya aja tetap tembus pandangnya temen-temen kalau dari sudut ini kita lihat nah pasnya temen-temen nah sekarang kita mau buat Hai apa tadi yang kaca-kaca apa tadi temen-temen kaca cermin ya eh cermin Oke sini kita langsung aset editor ya temen-temen kita pilih ini tanda panah kita pilih gelasnya gelasnya disini macem-macem kita pilih ada gelas yang template gelas bom Bampi macam-macem ya ini kita copy kesini kita drag Iya nah kita kasih nama coba-coba aja nyoba aja nyoba aja Oke setelah itu kita masuk ke quick setting ya disini sudah gelas ya teman-teman bentuknya sebenarnya sini ada ada pilihannya ya tapi enggak apa kita mulai tadi dari situ nah tadi refleksinya kita besarin ya teman-teman sekarang sebaliknya refleksinya refleksinya kita besarin refleksinya kita kecilin sekarang sebaliknya refleksinya kita besarin temen-temen refleksinya kita kecilkan ya Nah refleksinya glossiness tetap ya eh tetap semua bamnya tetap dibiarkan saja nah yor-nya yang kita rubah temen-temen jangan terlalu tinggi juga ya Hai ya ambil sekitar inilah 7,5 ya Nah kalau kita besarkan refleksinya nanti malah dia Hai apa enggak 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 mantul malas tembus ya malah tembus kayak tadi kaca bening nah tapi ini kita mau buat kaca cermin ya di refleksinya kita nah itu ya temen-temen kira-kira seperti itu oke langsung saja kita minimis terus kita kita hilangkan layar aset editor kita render interaktif kita pen banget dulu ya nah berhasil nyoba katanya disini ya langsung kita render nah jadi kaca sekarang kaca Hai iya ini jatuh teman-teman hasilnya ternyata lebih mantap hasilnya dari sisi sini ya Hai Mungkin kah itu karena pengaturan cahaya atau apa mungkin ya teman-teman nah disini dia jadi cermin nah kalau disini dia jadi kaca sebelah sini ya kaca sebelah sini dia jadi tembus pandang ya kalau ini jadi cermin ya kaca sebelah situ sesuai ya sesuai rencana kita teman-teman tapi kalau yang mencerminnya disini bagus yang disininya tembus pandangnya kurang bagus tapi kalau dari sisi sini Hai ini enggak malah enggak terjemah sama sekali nah kalau yang sisi sebelah sini tembus pandangnya bagus ya mungkin pengaturan cahaya ya pencahaya nya teman-teman karena disini langsung tanpa pengaturan seperti seperti itu mungkin dari situ ya teman-teman ya itulah cara sederhana kita untuk membuat kaca bening kebening kaca transparan dan kaca cermin iya bagus kalau dari sisi sini bagus dua dua-duanya bisa nangkep ya dari cerminnya bisa nangkep tuh kelihatan manusia mobilnya dan dari tembus pandangnya juga nangkep walaupun belum bagus hasilnya dibanding dari sisi sini yang tembus pandangnya ya saya janya teman-teman terima kasih selamat mencoba silahkan dikomen share like dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman sampai berjumpa kembali di tutorial kami lainnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh